Pebirsa gelaran pemilihan umum 2024 semakin dekat, beragam gesekan baik frontal maupun di dunia maya kerap terjadi. Guna mengantisipasi hal itu, Kabupaten Pandeglang menggelar kegiatan deklarasi pemilu damai. Menjaga perdamaian agar kompetisi politik berlangsung damai menjadi fokus deklarasi ini. Kegiatan deklarasi pemilu damai dikelar di Aulama Polres Pandeglang, Banten, Jumat pagi. Sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, dan perwakilan dari pemerintah daerah hadir dalam kegiatan tersebut. Bupaten Pandeglang Irna Narulita mengajak partai politik untuk mengedukasi masyarakat terkait hak pilih dan kewajiban sebagai warga negara. Tentunya semakin cerdas, semakin dewasa, dan kita beragumetasi, berbeda pandangan, itu hal yang biasa. Dan tentunya pimpinan partai politik dan ormas-ormas inilah yang mempunyai pengaruh, mempunyai influens untuk memberikan edukasi, pendidikan politik yang cerdas, yang bisa mengangkat hak-hak martabat Indonesia. Narasi yang sama diungkapkan Kapolres Pandeglang, AKBP Belni Warlansyah. Dalam menciptakan pemilu yang damai bukan hanya tugas kepolisian, namun juga pemerintah daerah serta masyarakat. Diharapkan melalui deklarasi pemilu damai dapat menjadi tonggak penting menuju pemilu berkualitas dan mencerminkan kehendak rakyat. Pesta demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Tetapi semua yang dari masyarakat juga harus ikut berperan aktif, ambil bagian dan disuksesnya pemilu. Saya dengar ada target, kalau tahun sebelumnya 65% yang antusias memilih, kita berharap di tahun ini bisa 80%. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Belni Warlansyah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipati aktif dalam proses demokrasi dan memberikan suara mereka dengan bijak. Yusef Kurnia, CPMTV Pandeglang, Banten.